Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma pa'adu Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Para pemimpin redaksi media masa dan tentu rekan-rekan wartawan semua yang hadir Maupun yang belum bisa hadir pada sore hari ini Yang saya hormati para dirjen, para direktur, para kakamwil Seluruh pejabat Kementerian Agama yang hadir pada kesempatan ini Staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama Yang saya hormati Bapak itu sekalian Pimpinan Perguruan Tinggi Keagama Negeri Dan tanggung undangan yang berbahagia Mari kita panjatkan puji syukur Gadiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barat Tuhan Yang Maha Kuasa Suri hari ini kita dipertemukan Dalam acara yang insya Allah ada barokahnya Dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Pertama saya ingin disampaikan Terus terang saya itu tidak biasa bicara dengan Sambutan tertulis seperti ini Tapi saya dipaksa oleh staf ahli Oleh staf khusus Supaya dibaca saja Minimal pointersnya dibuatkan Karena ini yang datang para pimpinan Redaksi dan wartawan Jadi khawatir kalau ada saya Slip tang-slip tang gitu Jadi supaya bisa diminimalisir katanya Ya oke saya akan baca Pointersnya satu-satu saja Tapi tentu karena di luar kebiasaan Mungkin tidak saya baca semua Stafsus ya nanti ya Jadi sedikit-sedikit saja Yang penting substansi Yang ingin disampaikan bisa Ditangkap dengan jelas Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Saya ingin sampaikan yang pertama kali Tentu terima kasih atas kehadiran Para pimpinan redaksi Para kawan rekan-rekan wartawan Dan Bapak-Ibu sekalian Atas kehadirannya pada sore hari ini Dan saya ingin menyampaikan Tiga tahun yang lalu Pada tanggal 22 Desember 2020 Saya diberikan amanat Oleh Presiden Joko Widodo Sebagai Menteri Agama Sebuah jabatan yang pada saat itu Saya sampaikan bahkan dalam mimpi terliar saya Saya tidak pernah bermimpi Untuk bisa mendapatkan posisi ini Sebagai Menteri Agama Karena kalau dilihat dari tampilan fisik saya Ini tidak ada agamis-agamisnya gitu Tetapi saya memahami bahwa Tugas ini adalah tugas yang tidak boleh ditolak Karena Presiden yang minta artinya Negara membutuhkan Dan sebisa-bisanya Saya harus menerima tugas ini Waktu itu Bapak-Ibu sekalian Presiden mengatakan kepada saya Tugas yang harus diselesaikan pertama adalah Tata kelola di Kementerian Agama Jadi bukan karena harus Membubarkan salah satu organisasi Itu bukan Itu jelas hoax Itu ngarang Enggak ada Presiden memanggil saya Pesan yang disampaikan ke saya Satu saja Perbaiki tata kelola di Kementerian Agama Kementerian Agama ini posturnya besar Beliau katakan begitu Anggarannya juga besar Sekarang anggaran Kementerian Agama itu 74 triliun kurang lebih Tetapi tata kelolanya belum baik Bapak Presiden begitu Maka tata kelola menjadi tugas utama dari Bukan Menteri waktu itu Menyebabannya kursi akut itu Sebagai tugas kursi akut utama Yang harus diselesaikan Saya tidak ingin lagi mendengar kebocoran-kebocoran Yang keluar dari Kementerian Agama Begitu Presiden Sampaikan kepada saya Tentu kebocoran yang dimaksud Adalah kebocoran Anggaran Bapak Ibu sekalian Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah Karena Kementerian Agama ini memiliki 4.602 Satker Satker terbesar dibanding Dengan Kementerian lain Kementerian dan lembaga lain di Indonesia Bahkan mungkin di dunia dan akhirat ini Yang terbanyak Satkernya Kita punya 5.963 kantor urusan Agama Semua harus dikelola dengan proper gitu Dengan baik oleh satu Kementerian Tugas yang tidak mudah Apalagi saya menyadari bahwa Waktu yang diberikan oleh Presiden kepada saya tidak banyak Saya hanya muncul sebagai pemain pengganti Karena hanya menghabiskan sisa waktu itu Dengan target yang sangat besar yang diberikan oleh Presiden Saya berpikir bersama dengan teman-teman Kita mulai dari mana Langkah pertama yang sambil pada waktu Memanggil semua Eselon 1 dan Eselon 2 Satu persatu Saya ingin belanja masalah gitu Kira-kira gitu Satu persatu saya undang secara privat gitu Tidak saling mengetahui satu dengan yang lain Sehingga saya bisa mendapatkan banyak informasi Ini dari apa yang terjadi di Kementerian Agama Bukan hanya di bidang yang Eselon 1 itu tangani Tetapi juga bisa Saya bisa minta opini Gimana pendapat Dirjen Pimas Islam ini Atas Dirjen Pendidikan Islam misalnya gitu Atau sebaliknya Sehingga saya mendapatkan Masukan yang menurut saya cukup komprehensif Nah dari Belanja masalah itu Bapak-Ibu sekalian Saya menyimpulkan Ini tidak akan bisa diatasi Jika hanya diberikan waktu 4 tahun Dengan jumlah Satger yang 4 ribuan dan KUA yang 5 ribuan itu Belum lagi ASN ASN di Kemenang itu kurang lebih 254 ribu Plus guru-guru sekitar 1,2 juta Guru madrasah di bawah Kementerian Agama Belum pondok pesantren gitu ya Jadi banyak sekali urusan di Kementerian Agama Maka untuk mempercepat pelayanan Tidak ada pilihan lain Harus dilakukan digitalisasi Maka Mendigitalisasi semua layan di Kementerian Agama ini Menjadi pilihan utama Dan mungkin satu-satunya Pada waktu itu yang saya pikirkan Bagaimana memperbaiki tata kelola Dan mempercepat pelayanan Kementerian Agama kepada publik Digitalisasi menjadi pilihan Dan sekarang sudah mulai berkembang Digitalisasi di Kementerian Agama ini Bukan hanya soal kepegawaian Bukan hanya soal data Bukan hanya soal pelayanan keagamaan Tetapi kita sudah kembangkan lagi Menjadi transparansi keuangan di Kementerian Agama Nah saya minta Setengah tahun yang lalu ya Setengah tahun yang lalu Saya minta kepada Pak Wipowo ini Untuk menyiapkan aplikasi Agar sistem keuangan yang ada di Kementerian Agama ini Bisa dilihat Dengan demikian diakses oleh publik Sehingga harapan saya Kementerian Agama ini Menjadi sebuah akwarium yang terang-penderang Yang siapapun bisa menyaksikan Apa yang terjadi di dalamnya Mudah-mudahan sebelum Masa pemerintahan Presiden Jokowi ini berakhir Apa yang kita harapkan ini bisa segera tercapai Bapak-Ibu sekalian tadi di video dimunculkan Disampaikan atau ditunjukkan kepada kita semua Beberapa program yang sudah berjalan 3 tahun belakangan ini Salah satunya adalah KUA Bapak-Ibu sekalian KUA itu dulu Hanya menjadi kantor urusan asmara Itu pun asmaranya orang Islam saja Non-Islam tidak bisa mengakses KUA Begitu saya masuk saya ingin ada Revitalisasi KUA Oleh karena itu ini menjadi program prioritas Saya dalam kepemimpinan Kementerian agama ini harus kita Menjadi kementerian agama-agama Secara substantif gitu ya Jadi semua agama harus merasa memiliki Kementerian ini bukan hanya satu agama saja Oleh karena itu ujung tombak yang paling mungkin Yang paling publik tahu ya merubah KUA KUA pelan-pelan kita perbaiki Karena ya keterbatasan anggaran tentu saja KUA pelan-pelan kita perbaiki kita tata Dan kemarin kita sudah mulai usulkan Perubahan nomenklatur KUA Kalau KUA dulu itu Ketuk Kepala KUA itu Jabatan fungsional penghulu Jadi penghulu merangkap Kepala KUA Jadi fungsional Kemarin saya Sampaikan usulan kepada Kementerian Agama Agar KUA menjadi Jabatan struktural di Kementerian Agama Sehingga Yang menjadi Kepala KUA itu tidak harus penghulu Siapa saja yang Pangkat dan golongannya mencukupi Sarat-sarat yang ditentukan Oleh peraturan dan perundangan terpenuhi Maka dia berhak menjadi Kepala KUA Bisa seorang perempuan menjadi Kepala KUA Nanti di masa yang akan datang Bisa agama non-Islam Yang menjadi Kepala KUA Itu harapan saya agar Sekali lagi KUA ini bisa menjadi Etalase atas Kementerian Agama Tentu ada pro dan kontra Ada yang setuju Dan banyak juga yang tidak setuju Tetapi atas niatan baik Yang kami yakini Maka ini Kita kerjakan terus ini Tidak akan menghentikan apa yang Kami cita-citakan Insya Allah dengan segala etikat baik Dan perasaan baik Kedepan publik akan merasakan manfaatnya Atas KUA yang Seperti tadi itu yang saya ceritakan itu Nah KUA pun sekarang mulai adaptif Dengan perkembangan teknologi digital gitu ya Sehingga orang tidak perlu lagi Susah payah harus datang ke KUA Itu semua proses Peranikah bisa diselesaikan secara digital Dan tinggal datang saja Ke KUA untuk melaksanakan Akad nikah Secara fisik tampilan KUA juga kita benai Sehingga banyak Kemudian seperti tadi MC sampaikan Pasangan-pasangan pengantin itu Memilih menikah di KUA Karena tempatnya yang relatif Sudah semakin representatif Dan tidak ada penghutan biaya Semua diberikan secara gratis Namun ini berdampak kepada Kementerian Agama KUA itu dulu menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar di Kementerian Agama Tahun-tahun sebelumnya Biasanya bisa sampai 1 triliun ya Kurang lebih 1 triliun Tapi tahun ini hanya berkisar antara 800 miliar Karena pasangan pengantin Ternyata lebih banyak memilih nikah di KUA yang gratis Sehingga kita tidak bisa menarik PNBP Daripada di luar KUA Karena kalau di luar KUA Harus ada biaya administrasi yang dibayarkan 600 ribu kalau tidak salah 600 ribu Tapi kalau di KUA gratis Nah orang banyak memilih di KUA Karena sudah semakin representatif itu Dan akibatnya Karena PNBP-nya Kementerian Agama berkurang Tidak bisa mengetarget Ya anggaranya juga Seret juga ini Bimas Islam Tapi tidak apa-apa Saya sampaikan kepada Pak Dirjen Demi pelayanan terbaik buat masyarakat Saya kira Soal anggaran yang kurang itu Kita bisa atasi Dengan apa Dengan perjading yang tidak perlu itu Dicoret-coret saja itu Karena biasanya itu perjading-perjading Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Perjading-perjading ini Manfaatnya tidak dihitung terlebih dahulu Tidak diperhitungkan terlebih dahulu Yang penting jalan dulu Soal manfaat belakangan Nah saya pengen membalik itu Manfaatnya harus ditakar terlebih dahulu Sebelum perjalanan dinas dilakukan Nah dengan begitu Saya yakin ke depan Akan semakin membaik pelayanan KUA ini Bapak Ibu sekalian Karena transformasi digital yang sudah dilakukan Sekarang juga bisa mudah diakses Oleh saudara-saudara kita Yang berada di luar negeri Bukan hanya di Indonesia Jadi mereka bisa mendaftarkan Para diaspora ini Bisa mendaftarkan pernikahan mereka Melalui saluran digital Yang sudah disiapkan Di tiap KUA di Kementerian Agama Beberapa negara sudah melalui Konjen RI di beberapa negara Sudah memfasilitasi para diaspora kita Untuk bisa mengakses langgan KUA secara digital Tentu kita bersyukur ini bisa mempermudah Saudara-saudara kita yang ada di luar negeri Saya banyak menerima cerita dari saudara-saudara kita yang di luar negeri Bagaimana mereka sulit melaksanakan pernikahan Bahkan untuk ispat pernikahan mereka juga kesulitan Karena mengakses semua administrasi Dulu itu harus kembali ke Indonesia dulu Harus kembali ke Indonesia terlebih dahulu Baru bisa mengurus segala sesuatunya Sekarang semua bisa dilakukan secara digital Dan sekarang masih dalam progres Kita usulkan konsul agama Di beberapa KBRI Indonesia di luar negeri Agar peristiwa nikah setiap diaspora yang ada di Indonesia Tidak perlu terbang kembali ke Indonesia Mereka bisa dilakukan di negara masing-masing Ini ongoing proses Bapak-Ibu sekalian salah satu yang juga kita kejar Perguruan tinggi cyber Tadi disampaikan oleh Pak Wibowo Filosofi dasarnya adalah ketika Kami melihat Banyak sekali guru-guru madrasah Yang jumlahnya sejuta lebih itu Yang tidak bisa melakukan sertifikasi atas profesi mereka Karena banyak yang belum sarjana Ketika saya tanya dan melakukan beberapa riset gitu ya Beberapa riset kepada para guru-guru madrasah ini Mereka tidak melanjutkan pada jenjang sarjana Karena ada dua hal sebab utamanya Pertama karena keterbatasan biaya Dan dua keterbatasan waktu Mereka tidak bisa meninggalkan jam mereka mengajar Kalau toh bisa meninggalkan jam mengajar mereka Mereka tidak memiliki biaya yang cukup Untuk bisa melanjutkan pendidikan Oleh karena itu Saya bersama dengan seluruh staff Kemudian mengikhtiarkan sebuah perguruan tinggi Yang 100% dilakukan pembelajaran secara jarak jauh Jadi ini untuk mengafirmasi para guru madrasah Yang ingin melanjutkan pendidikannya Tapi tidak punya banyak waktu Untuk bisa meninggalkan jam mengajarnya Dan digratiskan Jadi tidak ada Karena di cover oleh biasiswa Tidak ada pembiayaan yang sebagai konsekuensi pendidikan Karena di cover oleh biasiswa Harapan kami mudah-mudahan dengan Universitas Sibri ini Maka guru-guru madrasah ke depan Nanti akan bisa Memperbaiki kesejahteraannya Dengan melakukan sertifikasi atas profesinya Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Berapa terobosan juga kita lakukan Termasuk kami memproduksi kitab suci Al-Quran Dalam huruf Braille Ini sudah mulai proses pengenalan gitu ya Dalam mushaf Quran dalam huruf Braille Kemudian juga Dhammapada Braille Untuk kitab suci agama Buddha Kemudian juga ada Alkitab Alkitab yang kita cetak dengan menggunakan bahasa isyarat Ini wujud dari komitmen Kementerian Agama Agar bisa juga diakses oleh saudara-saudara kita Saudara-saudara disabilitas Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati Saya kira Kalau harus saya sampaikan semua maka akan banyak waktu tersita Ini bukan untuk menyombongkan diri Menyombongkan kemenang Republik Indonesia ini Tapi ini bagian dari tahatus binikmah Bagian dari syukur kita atas capaian-capaian yang sudah kami lakukan Salah satu yang kalau diperbolehkan saya sampaikan lagi ini soal sertifikasi halal Dulu sertifikasi halal Dulu sebelum kemudian diambil alih oleh Kementerian Agama lalu BPJPH Memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan itu Kejelasan waktunya ini tidak bisa ditentukan Sekarang di bawah Kementerian Agama waktunya jelas Tiga hari sertifikasi halal harus sudah terbit Ini sesuai dengan undang-undang Ciptaker Dan Alhamdulillah melalui proses yang kita proses bisnis yang kita lakukan Sampai hari ini sudah ada 3.336.688 produk yang bersertifikat halal Nah 60% diantaranya dilakukan melalui proses safety clear Safety clear ini sertifikasi halal yang diperuntukkan untuk para pengusaha kecil dan mikro Tanpa ada pungutan biaya 1 rupiah pun Dan ini tentu bagian upaya Kementerian Agama dalam memberikan kontribusi atas industri halal yang sedang berkembang Dan sekaligus sumbangan Kementerian Agama bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara ini Bapak Ibu sekalian yang terakhir saya juga ingin sampaikan terutama kepada teman-teman media Terima kasih sebesarnya karena selama penyelenggaran ibadah haji Teman-teman media ini selalu terlibat dalam prosesnya Meliput dan kemudian memberitakan proses ibadah haji Sehingga keluarga yang ditinggal oleh jamaah beribadah di Saudi Arabia bisa terus memantau kondisi keluarganya selama di Tanah Suci Maka saya sampaikan kepada Pak Wibowo Untuk Jadi begini Kuota haji Indonesia tahun ini ditambah oleh pemerintah Saudi Tetapi petugasnya dikurangi Jumlah petugasnya Dikurangi dari tahun lalu Tetapi kuota jamaahnya ditambah Ketika kita lakukan simulasi atas skenario petugas Saya bilang ke Pak Wibowo Satu-satunya petugas yang tidak boleh dikurangi itu petugas media Saya bilang Yang lain bisa dikurangi tapi media enggak Karena apa saya sampaikan Ya itu tadi Karena keluarga yang ada di tanah air itu butuh update Jadi sejauh atau bagaimana kondisi keluarga yang sedang beribadah di Tanah Suci Kata Pak Wibowo Ya itu kan sekarang sudah ada WhatsApp Ya itu kan kalau kita asumsikan Semua jamaah kita ngerti dan punya itu gadget yang terkoneksi dengan media sosial itu ya Termasuk WhatsApp atau aplikasi komunikasi yang lain Tapi kan jamaah haji Indonesia ini 30 persennya lansia yang kalau pegang handphone pun Handphonenya rata-rata handphone yang tidak terkoneksi dengan internet Sehingga keluarga yang di daerah di Indonesia Keluarga yang di Indonesia Akan sulit mendapatkan gambaran tentang kabar keluarganya yang sedang beribadah di Saudi Maka pilihan yang paling mudah ya berita ini diberikan secara lebih banyak gitu ya Pemberitaan tentang jamaah agar keluarga yang ditinggal di tanah air bisa memantau bagaimana kondisi keluarga mereka yang sedang beribadah Saya kira ini Bapak-Ibu sekalian afirmasi yang terus kami berikan demi perbaikan-perbaikan yang ada di Kementerian Agama Tentu kami mohon doa dari Bapak-Ibu sekalian terutama kawan-kawan media para BIMRED Agar kami terus bisa istiqomah dalam memberikan pelayanan kepada publik kepada umat beragama secara adil proporsional dengan sebaik-baiknya Terakhir saya mohon maaf tadi undangannya Saya pakai casual gitu katanya Tapi saya pakai badai Karena saya mikir kalau saya pakai casual itu saya hanya punya dua jenis baju casual Kalau enggak warnanya hitam warnanya biru muda Jadi saya khawatir nanti akan diidentikan dengan salah satu pasangan tertentu Itu jadi ya saya pakai badai saja supaya netral ya Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Mau maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan Terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kemudian Terima kasih atas kemudian Terima kasih atas kemudian Terima kasih.